Seni Ciki Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar cara menggambar dan mewarnai mixer. Apakah kalian memiliki mixer di rumah, tempat kalian membuat smoothie, mungkin ibumu membuat bubur atau semacam itu. Nah, kita akan menggambar mesin itu. Punya kalian berbentuk apa? Kita akan menggambar yang berbentuk persegi panjang. Gambar pegangannya Kita dapat memberikan juga beberapa detail seperti kilauan dan beberapa tombol. Kita gambar tiga di bawah dan satu tombol besar. Waktunya untuk menebalkan garis tepi. Dengan menebalkan garis tepi, itu benar-benar dapat membuat warna menonjol saat kita mewarnainya. Ayo teruskan. Kalian melakukan pekerjaan dengan baik? Sekarang, ayo kita warnai dengan warna-warannya. Aku penasaran apa yang kita punya di mixer kita. Mungkinkah wortel? Mungkin jus wortel? Bagaimana dengan jeruk? hampir selesai. Dan selesai. Ayo warnai pegangannya juga dengan warna oranya. Fantastis! Sekarang warna kuning untuk tepi di atas. Warnai dengan hati-hati di selesai garis hitam. Gunakan kuas kecil untuk melakukannya. Dan bagian yang mengilap juga. Jangan lupa bagian bawah. Benar. Ayo kita warnai dengan warna biru pucat untuk bagian utamanya. Jika kalian tidak memiliki warna biru pucat, kalian bisa juga pakai warna biru yang lebih gelap. Dan campur bersama dengan sedikit warna putih. Warnai dengan hati-hati di sekitar lingkaran tombol kita. Kalian lihat, ini sangat mudah menggambarnya, bukan? Kalian hanya perlu meletakkan beberapa bentuk bersama, seperti lingkaran dan persegi panjang. Ayo teruskan. Selamat menikmati. Sekarang, ayo beri warna biru yang sedikit lebih tua pada bagian ini. Warnai di sekitar tiga tombol kita. Kalian tahu trik yang sangat bagus jika kalian berpikir bahwa kalian tidak terlalu baik dalam menggunakan kuas. Kalian bisa memasang selotip pada perbatasan untuk menghentikan kalian mengwarnai keluar dari garis. Sekarang, bagian bawah. Ayo warnai tombol besar berwarna merah. Ini bisa menjadi tombol on-off kita. Dan tombol-tombol kecil. Ayo kita lakukan yang pertama dengan warna merah. Ini bisa jadi tiga kecepatan. Lalu warna jingga untuk sedang. Dan tombol hijau tentunya untuk bagian yang cepat. Cemerlang. Wah, ini dia mixer kita. Hai anak-anak, apakah kalian ingin belajar cara menggambar microwave? Ayo mulai. Gambar persegi panjang. Dibagi seperti ini dan bikin persegi di dalamnya. Ayo gambar pintunya. Dan sekarang semua tombol. Tombol besar dan kakinya. Sekarang ayo menggambar paya apel yang enak di dalamnya. Tambahkan semua detailnya. Seperti ini. Waktunya mewarnai. Mulailah dengan warna merah muda. Ayo warnai bagian luarnya. Warna ini sangat berkilau dan cantik. Dan sekarang warna hijau. Yang bagus dan rapi. Selanjutnya warna kuning. Ini sudah terlihat bagus. Untuk tombol besar warna merah. Oranya untuk tombol yang lebih kecil. Biru. Dan merah muda. Ungu untuk layar kecil. Dan oranya untuk kakinya. Bukankah ini microwave paling keren yang pernah ada? Sekarang bagian favoritku. Pie. Pertama merah. Dan coklat. Sedikit warna biru. Merah muda untuk pegangannya. Topping hijau. Dan terakhir, warna coklat. Microwess kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Hai anak-anak. Bersiaplah untuk menjadi super kreatif. Karena kita akan menggambar dan mewarnai nail art. Ayo kita mulai dengan menggambar persegi. Dan kuku. Dan jari. Dan jari. Ayo lakukan hal yang sama di sisi lain. Ayo tambahkan detailnya sekarang. Hati dan garis-garis. Bintang berikutnya. Ayo buat segitiga yang lucu. Beberapa garis melengkung dan bunga yang lucu. Dan zig-zag. Sekarang ayo mewarnai. Merah untuk hati. Kuning. Biru. Hijau. Dan merah muda. Di sini juga. Lalu kuning untuk bintang. Dan sisanya warna ungu. Warna ungu. Hijau. Bagaimana kalau biru juga? Kuning. Dan merah muda. Wow. Selanjutnya. Ayo kita mulai dengan warna hijau. Merah muda. Kuning. Dan merah muda. Merah. 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 Dan oranya. Biru juga. Dan hijau. Yang terakhir. Yang terakhir. Kita mulai dengan warna merah muda. Untuk bunganya. Kuning. Merah. 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 Hijau. Dan biru untuk bagian tengah. Ayo warnai jari dengan warna persik Bukankah sangat menyenangkan, menggambar, dan mewarnai pola? Mana yang jadi favoritmu? Kita hampir selesai Nail Art cantik kita, selamat tinggal! Bukankah kalian menyukai puzzle? Ayo buat puzzle dalam berbagai bentuk! Mulai dari lingkaran, dan puzzle di dalamnya Mudah bukan? Buatlah empat puzzle! Ayo kita warnai Warna merah Sekarang puzzle berbentuk persegi Gunakan warna kuning Merah muda Ungu Dan biru Dan biru Dan biru Kalian sudah selesai? Sekarang buat hati yang besar dan gambar puzzle di dalamnya Ayo kita buat Ayo warnai hati dengan warna merah Ayo warnai hati dengan warna merah Dan hijau. Dan yang terakhir, bentuk bintang. Warnai dengan kuning, biru tua, ungu, dan hijau. Nah, itu dia untuk saat ini. Semoga kalian bersenang-senang. Hai anak-anak, dia naik apa untuk pergi ke sekolah? Bus sekolah bukan? Ayo menggambar bus sekolah hari ini. Ayo buat bus dengan roda, jendela, kaca, dan lampu depannya. Bus kita sudah siap. Ayo warnai bus dengan warna yang cerah. Gunakan warna oranye untuk bagian bawah bus. Dan hitam untuk pinggirannya. Roda. Dan atap bus. Mudah bukan? Sekarang gunakan kuning lemon untuk mengisi bagian depan dan samping bus. Ayo gunakan warna biru langit untuk jendelanya. Kita akan gunakan warna abu-abu untuk garis tepi roda dan jendelanya. Akhirnya, warna kuning untuk bagian utama bus. Apakah kalian siap untuk pergi ke sekolah? Ini dia bus sekolah kita. Halo anak-anak, hari ini kita akan menggambar pizza. Jadi mulai dengan gambar garis tepi bundar. Tapi jangan semuanya, karena kita akan membuat potongan. Ayo bikin bentuk V. Buat lagi di atasnya. Dan lanjutkan untuk membuat potongannya. Buat garis batas ganda, karena kita suka pinggiran pizza yang tebal dan enak. Sekarang buat pepperoni. Apa topping pizza favoritmu? Mungkin pepperoni? Sayuran? Ayo buat buah zaitun. Zaitun hitam? Atau lebih baik yang hijau? Mungkin kalian juga suka cabai jala penuh? Kalau ingin yang lebih pedas. Tambahkan jamur. Kau tahu apa lagi yang enak untuk pizza? Lada? Aku suka lada. Yang hijau, merah, kuning, dan oranya. Semuanya enak. Iya. Saatnya membentuk garis batas. Buatlah yang hitam dan tebal. Saatnya muwarnai. Mulai dari pinggiran pizzanya. Tentunya warna oranya. Karena ini sangat cantik. Aduh, gambar dan mewarnai pizza bikin lapar ya. Keliatannya renyah bukan? Itu dia. Ayo lanjutkan. Hmm, enak. Bagaimana dengan keju? Warnai dengan warna kuning. Tentu saja warna tepat untuk keju. Keju kita mozzarella dan cheddar. Dicampur dengan gorgonzola. Sedikit aneka untuk menambahkan lebih banyak keju di atasnya. Tapi tentu saja ini akan semakin enak. Jadi, ini di bagian di mana kita harus berhati-hati. Untuk semua topping. Bentuk bundar pepperoni. Kalian bisa gunakan kuas yang lebih kecil. Tapi kalau kalian mau, kalian juga bisa ganti kuasnya. Ini untuk menjelajahi area secara detail. Di tempat yang kalian tidak ingin keluar garis. Untuk di atas toppingmu, gunakan kuas yang lebih besar dan tebal. Ayo lanjutkan. Sekarang pepperoni. Warna merah jambu gelap. Dan jika kalian tidak ingin pepperoni, mungkin bisa jadi tomat. Mungkin juga warna jingga dari saus tomatnya. Sekarang untuk jamur, warna abu-abu. Kalian bisa menggunakan semua jenis jamur. Kastanya, portobello, atau biasa saja jamur tua. Pizza yang luar biasa. Sekarang tambahkan parmesan. Beberapa percikan di sana-sini. Dipotongannya juga ya. Voila! Ini dia pizza kita. Kerja bagus. Halo dan selamat datang kembali anak-anak. Ayo menggambar gelas super muda hari ini. Mulailah dengan garis lurus, kemudian hubungkan dengan garis lengkung. Set terbalik untuk pegangan dengan D di dalamnya. Betapa mudah bukan? Sekarang tambahkan bentuk oval di atasnya. Saatnya memberikan garis tepi yang bagus dan rapi. Tampak hebat. Ayo tambahkan hati di cangkir kita. Ya, seperti itu. Itu terlihat sangat lucu sekarang. Waktunya bersenang-senang. Ayo mewarnai. Warna kuning cerah dan indah. Kalian melakukannya dengan baik. Ayo lanjutkan. Ayo tambahkan warna kuning. Dan sekarang warna merah untuk hatinya. Tetaplah berada di dalam garis. Kita hampir selesai. Ini dia gelas kita. Kerja bagus. Sampai jumpa. Hai anak-anak. Siap menggambar gasing? Gambarlah bentuk oval. Dengan tonjolan di atasnya. Dan di bagian bawah juga. Ayo buat garis horizontal sekarang. Dan pegangan kecil di atasnya. Waktunya mewarnai sekarang. Pertama warna perak. Lalu warna biru tua. Warna merah juga. Biru muda. Merah jambu. Hijau. Kuning. Ungu. Warna oranye terakhir. Lihat itu dia. Bukankah kalian suka bermain dengan gasing berwarna-warni? Hai anak-anak. Lihatlah sepasang sendal jepit yang penuh warna dan menyenangkan. Ayo kita gambar. Mulailah dengan bagian atas. Kemudian tali pengikatnya. Dan lengkapi dengan separuh bagian bawah. Semudah itu. Untuk bagian tengahnya. Ayo gambar bunga yang lucu. Dan garis-garis. Sempurna. Sekarang ulangi semuanya untuk sendal satu lagi. Garis-garis. Luar biasa. Sekarang saatnya mewarnai. Pertama warna merah muda. Hijau. Ungu juga. Kuning. Merah. Hijau. Dan terakhir biru. Tali dengan warna pink. Kelopak bunganya juga. Tambahkan warna lain. Dan sedikit warna kuning. Ayo ulangi semua warna untuk sendal satu lagi. Warna gemerlapnya terlihat sangat cantik. Dan mewarnai itu sangat menyenangkan. Dengan semua warna yang indah ini. Oke. Kita hampir selesai. Tempek hebat. Bukankah sendal jepit ini cocok untuk seharian di pantai? Ini anak-anak hari ini kita akan gambar pesawat. Seperti biasa, bikin garis tepi dulu. Bikin jendelanya. Sekarang ayo warnai. Warna merah muda. Aku sangat suka warna merah muda. Di sekitar jendela, tetap di antara garis. Kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Ya, itu dia. Kalian melakukannya dengan baik? Apakah kalian suka pesawat? Apakah kalian pernah terbang kemanapun? Aku juga. Aku telah terbang ke seluruh dunia. Luar biasa, bukan? Persis seperti burung menentang gravitasi. Apa pesawat favorit kalian? Apakah kalian suka yang besar itu? Boeing 747. Aku juga. Ayo teruskan. Kita hampir selesai. Ini menyenangkan, bukan? Oh, sempurna. Waktunya mendekorasi sedikit detail di sana-sini. Seperti sayap. Dua yang utama di samping dan dua di ekor. Sayap warna kuning. Itu sangat luar biasa. Sangat cantik. Tidakkah menurutmu itu bagus? Sempat seperti bulu burung. Menyenangkan. Ayo kita menggambar tiga jendela persegi. Menggunakan penuh warna kuning. Sekarang untuk jendelanya warna biru pucat. Warna kaca yang indah. Dan hampir selesai. Cemerlang. Ayo kita taruh sedikit hilauan di jendela. Tambahkan mata. Selanjutnya apa? Tambahkan mulut. Dan pipi merah mudah. Jangan lupa lidah. Pesawat yang keren. Halo anak-anak. Siap untuk menggambar kapal selam? Ayo mulai. Mulailah dengan bentuk tabung untuk periskop. Dua garis miring. Dan bentuk oval besar untuk kapal selam. Ya, seperti itu. Ayo tambahkan beberapa detail. Buat tiga lingkaran untuk jendela. Dan lingkaran kecil di dalamnya. Dua sayap. Dan satu baling-baling. Garis melengkung yang menunjukkan permukaan air. Selesai. Sekarang, mari berikan garis tepi yang bagus dan rapi. Tambahkan detail agar gambar kita terlihat keren. Dan sekarang saatnya mewarnai. Mari kita mulai dengan warna oranye untuk periskop. Dan warna merah juga. Sekarang biru. Dan ungu. Bukankah ini kapal selam yang sangat keren? Mari gunakan warna kuning untuk bagian utama kapal selam kita. Iya, seperti itu. Lanjutkan dengan sapuan yang rapi. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian depan merah akan terlihat bagus ayo kita gunakan warna ini juga untuk bagian belakangnya sekarang warna hijau juga untuk jendelanya wow tampak luar biasa sekarang warna ungu untuk lingkaran kecil sayap merah muda biru dan baling-baling orangnya tadaaah ini dia kapal salon kita anak-anak siap untuk petualangan bawah air hai anak-anak siap untuk menggambar tangan yang keren dan berwarna ayo mulai ini sangat mudah untuk menggambar tangan ya kalian juga bisa meletakkan tangan untuk menjiplaknya sekarang ayo kita berikan garis tepi yang rapi sekarang tambahkan bentuk hati di tengah dengan warna merah seperti ini dan warnai tampak bagus buat lingkaran dengan warna kuning di sekililing hati dan mulailah mewarnai terus lanjutkan pastikan untuk tetap di luar gambar hati ya selamat menikmati dan sekarang ayo tambahkan garis hijau yang bagus dan rapi selamat menikmati saatnya untuk warna biru kita melakukannya dengan baik selamat menikmati dan sekarang warna merah muda cerah yeay selamat menikmati dan warna terakhir adalah oranye kita hampir selesai ayo cepat mewarnai tangan ini tangan ini akan terlihat luar biasa dan inilah tangan kita dengan gambar hati wuhu menyenangkan sampai jumpa lagi halo anak-anak halo anak-anak lihat kentang goreng yang enak ayo mulai menggambar mulailah dengan garis dan bentuk U dan garis lainnya sekarang hubungkan dengan persegi panjang mari menggambar matanya dan senyum kecil yang lucu sekarang untuk kentang goreng yang enak ini sangat mudah tinggal tambahkan persegi panjang ayo tambahkan garis tepi yang bagus dan rapi tadaaa mulailah mewarnai dengan warna merah tetap di dalam garis ya selamat menikmati dan sekarang untuk kentang goreng dengan warna kuning cerah ya ini sudah terlihat bagus apakah kalian jadi lapar juga? sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Garis melengkung Dan lingkaran kecil Wow, ini akan terlihat bagus Saatnya mewarnai Mari kita mulai dengan warna emas Warnai tubuhnya Dan beberapa detailnya juga Lalu warna merah Dan warna hijau Biru yang indah Dan warna merah muda Selanjutnya kita gunakan warna ungu Lalu warna hijau kebiruan Dan lengkapi dengan warna magenta Sangat berwarna dan ajaib Seekor kupu-kupu